like subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya hai teman-teman kembali lagi di channel wakti kapasaran yeh gp so sebagai editing video kali ini aku Giong bersama adekku Pani dan ada mamaku halo 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 kalian ingin membuat kue kelompon ya teman-teman tapi sebelum itu jangan lupa like komen subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman berikut bahan-bahannya bahan utamanya untuk kita bikin kelompon adalah ubi ungu yang sudah kita rebus lalu kita hancurkan seperti ini ini jadinya terus kita juga ada kelapa parut yang sudah kita masak tadi ya kita masak bersama dengan gula dengan garam terus ini ada gula merah gula merah juga nanti kita pakai tepung tepung ketan sedikit kita campur dengan tepung terigu ya ini ada sedikit tepung terigu tepung beras maaf ya jadi cara kita bikinnya kelepung yang sudah kita ini kelepungnya itu enggak ada 800 mili tadi ya 800 mili 800 mili ya 800 mili terus kita akan campurkan sedikit dengan tepung beras ke dalam ubi warna ungu kita campurkan nah ini kita bikin itu ya teman-teman kelepon warna ungu betul enggak warna hijau kita campur dengan tepung tekan sudah lama ya kita bikin video kue bikin video kue bikin video kue ya teman-teman awas nih ya kita aduk-aduk dulu kita aduk-aduk dulu kira-kira berapa sendok ini ini tanam kasihkan air sedikit-sedikit sedikit-sedikit aduk-aduk aduk-aduk dulu ya kita sedikit-sedikit aja dulu kita kasihkan lagi ini tambahkan air kita akan air nanti ya kita lancur bikin seperti ini sudah kelihatan ya bukan sampai kita tunggu airnya ayo kita kira-kira aja ya sampai keleponnya sampai bahan ini bisa kita meratakan bisa kita bentuk air panas bakar tanganku aduk-singga berapa ya nanti warnanya sebentar aja super ungu karena ini adalah warna alami warna ungu warna ungu ini dia ini dia bisa dijadikan super lens kalau jangan-jangan mungkin super lens yang sudah jadi tadi ya yang kita campur dengan tepung hasilnya seperti ini kita mau bentuk dulu ya kita bentuk dulu kita ambil seperti ini lalu kita bentuk seperti ini kita mau bikin oke bentuk mangkok ya teman-teman lalu masukkan masih mangkok salah tuh kita sedalam ini lalu kita lalu kita lalu kita tutup ha nyakung cacap ya kas cari airnya sudah kita ini ya airnya sudah kita kita rebus nah ini dia ya teman-teman kuek leponnya tadi sudah kita bentuk sekarang kita rebus di sini juga kita memasukkan pandan agar harumnya teman-teman di airnya nah juga kalau kuek lepon ini sudah jadi ini tanda-tandanya kuek lepon ini timbul ke atas ini ya teman-teman ini sudah matang nah ini ya teman-teman hasil dari keleponnya tadi cara sudah direbus sekarang kita akan mencucupinya ya teman-teman kita akan mencucupi itu ke teman-teman sekali hmm teleponnya ada gulanya nih ini teman-teman pas masuk ke dalamnya tuh rasa manis enak sekali gulanya ini banyak sekali yang ngasih teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jika teman-teman suka jangan lupa like comment subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman daaaah